punya pengalaman di tunisma juga sama menggunakan SRA cuma sesi keberapa itu ya kemudian kami belum tahu dan mudah-mudahan ini bisa sehingga waktunya paling membutuhkan sekitar 1 bulan ya mungkin ya untuk menghasilkan itu karena mempelajari mental dan amin dan seterusnya kemudian berkait dengan instalasi ini nanti semua yang akan di instalasi secara bersama-sama namun tadi ada empat hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah perbustakaan yang punya website dan itu diserikan subdomain tersendiri sebagai salah satu media promosi dari perbustakaan itu yang kecil jadi saya melihat di di websitenya mohon maaf ini belum memberikan website khusus dengan perbustakaan jadi hanya dikuisi mungkin sebagai apa perangkapan memang sebagai supporting perangkapan kalau media belajar cuma secara khusus apa sih yang ditawarkan oleh perbustakaan apa yang dilakukan oleh perbustakaan itu belum ada ruang disitu sehingga perlu ada dalam subdomain misalnya library dot apa sekolah mana gitu aman satu atau dua gitu sehingga disitulah perbustakaan bisa dieksplorasi pelayanannya apa saja kegiatannya apa saja kemudian yang ditawarkan oleh perbustakaan seperti apa itu bisa di ekspor dan dipermaskankan di situ itu menurut saya dari website yang pertama yang kedua terkait dengan instalasi kalau untuk slim ini itu ringan Pak tidak berat jadi nanti tidak membutuhkan servo yang terlalu jadi seperti ini beda jadi karena ini bukan yang diakses oleh seluruh Indonesia kalau ini terbatas yang diakses adalah warga kita misalnya nanti diisi oleh video BDL dan seterusnya disini itu yang bisa yang sering mengakses itu paling enggak siswa kita atau lingkungan di tingkat pemenang ini ini saya kira akan menjawab nomor 7 bagaimana antisipasi akses yang menurut misalnya tidak menurut itu karena beda kalau di ilmi ilmi itu semua sedang digunakan perlu Indonesia dan disitu kemudian banyak yang mengupload jumlah belajarnya itu ada di di dalam film itu bisa ketika dijalankan menjadi berat tapi kalau ini itu hanya bersifat link saja jadi nanti linknya itu juga misalnya begini ada mengambil sumber belajar dari YouTube maka linknya saja dimasukkan di slim sehingga nanti akan ke arah YouTube atau kita bikin media mikro-mikro video kecil ini misalnya terkait dengan misalnya wubu dan seterusnya ya karena sekarang kan sudah apa namanya menjadi booming guru-guru banyak membuat mikro video yang durasinya 3 menit 5 menit terkait dengan misalnya bagaimana wubu yang baik dan seterusnya bisa dimasukkan di sini juga bisa Hai tetapi ya kalau kemudian harus butuh kalau kalau itu nanti kebijakannya seperti itu memang harus butuh tetapi kita juga bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang ada di seluruh dunia jadi begini tidak harus kita yang memproduksi tetapi kita bisa melintang ke sumber-sumber belajar yang lain itu kepada anak kita intinya anak kita itu tidak perlu lagi mencari di sembarang tempat yang nanti akan menemukan sesuatu yang lain daripada kebutuhannya jadi nanti diberikan di sini sempatnya mencari hari jangan dibiarkan misalnya silakan mencari di internet ternyata yang ditemukan bukan kebutuhannya tapi kebutuhan akhirnya itu yang terbayar yang kedua berkait dengan anggaran yang dibutuhkan kemudian seperti apa berapa waktu yang dibutuhkan kalau terkait dengan anggaran ini nanti yang bisa menjawab iya 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 saya bukan karena menjelaskan anggaran tetapi hardware soalnya adalah tidak terlalu tidak terlalu besar ya misalnya cukup satu PC komputer saja itu bisa yang penting terkoneksi dengan internet kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk instalasi cepat ya untuk instalasi cepat mungkin butuh sehari instalasi bisa ya tapi persiapan instalasinya tidak terlalu lama jadi mungkin menyiapkan wadahnya ini kita kira-kira mungkin satu bulan bisa bisa kelar ya dan ditangkan itu insya Allah satu bulan selesai nah yang paling lama itu dalam mengisi tiap hari itu mengisi ke cumbernya itu jadi sebetulnya mungkin kita sudah bisa mengonkan semua gitu ya kemudian siapa yang mainsternya yang mainsternya ini nanti bergantung kebijakan bapak-bapak pengunat jadi servernya ini kira-kira berkait dengan server katalog bersama ini berada di mana apakah di kantor pemenang kota malam atau di salah satu petakaan di sekolah apakah 1-2 RTS dan sebagainya yang paling siap secara servernya tapi emak saya ini sekedar untuk untuk katalog servernya itu kalau bisa berada di kantor pemenang misalnya lebih kantor pemenang itu dipersertakan di sana itu diberikan satu server yang terkait dengan katalog bersama yang menghubungkan seluruh perutakaan yang ada di malam jadi kalau misalnya disitu aja nanti itulah yang menghubungkan kalau ada yang mau daftar mau bergabung baik di perutakaan swasta tadi yang bapak usulkan tadi itu betul sekali jadi tidak ada yang lebih tetapi seluruh perutakaan di dalam madrasah bergabung di apa namanya integrasi ini nah itu emak selaya atau selaya adalah ditaruh di kantor pemenang kemudian masing-masing sekolah itu servernya sendiri-sendiri jadi servernya nanti berada di sekolah masing-masing server untuk aplikasi ini jadi aplikasi ini di sekolah masing-masing kemudian ada satu server lagi di kantor pemenang yang menghubungkan seluruh masing-masing server yang ada di perutakaan sekolah jadi nanti itu perintegrasinya disitu kemudian terkait dengan jenis pembatasan akses ini adalah jenis penggunanya jadi apakah guru kita batasi yang bisa dilakukan disini adalah guru siswa atau masyarakat jadi siapa sih kalau apakah di diberikan secara umum semuanya bisa mengakses bisa atau dibatasi misalnya hanya guru saja karena terkait dengan mungkin RPP atau apa gitu ya Nah itu juga bisa jadi dibatasi disitu atau terkait dengan hanya siswa saja siswa dan guru kalau selain itu ada harus pakai akun jadi harus pakai akun hidup itu bisa dibatasi seperti itu tergantung nanti kebijakan sekolah masing-masing jadi nanti mungkin kami dari tim itu akan meminta kebijakan dari masing-masing sekolah sehingga kebijakan itu akan dimasukkan di dalam prosedur sistem jadi seperti ini akan dibuatkan polisinya polisi sistem akan disamakan dengan polisi yang ada di sekolah kemudian kapan dimulainya ya mungkul nanti dia yang akan menjawab kemudian kalau tadi terkait ini maaf Pak kemarin memang saya keempat kesana kemudian berapa anggaran yang dibutuhkan ini beberapa pertanyaan tadi yang terkait dengan beberapa yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sistem ini kemudian perlu melibatkan tenaga pasti ya jadi disini ada PI ada puskom ada pepustakaan selain bersinergi dan berkolaborasi jadi oke sebagai penguat sistemnya sebagai penguat di simpel belajarnya kita harus berlibat ya kemudian ambil tadi bertanggung selanjutnya sama terkait dengan migrasi kemudian server kemudian bagaimana sudah terjawab apa saja yang perlu ditetapkan tadi juga bisa fitness pengisian nah ini nanti terkait dengan fitness pengisian ini kalau sudah terbangun semua nanti siapa ini tentu kebijakan dari Bapak Kepala kantor gunanya kemudian bagaimana pengantisipasi akses yang komo tadi juga sudah saya sampaikan misalnya saya kira semuanya dari saya selanjutnya saya berikan kepada Bapak saya kira saya tidak perlu menjelaskan sudah selesaikan yang masuknya jadi intinya kita siap untuk mengimigrasikan sistem ke Seriopi Mas Alek ini sudah membantu tapi akan perlu bantu berikutnya nah-buedあぁ kaitannya dengan server sentral ini kewenangannya kemenang ya bukan kewenangannya w consistently kepala kemenaian iya Cuma saya titipkan sementara diintegrasikan di Jalan Bandung. Di Jalan Bandung itu, kalau saya menangkan ini, yang antara MIM-Mandua, di tengah-tengah. Kita pakai Jalan Tengah, saya ada sementara lain. Yang lain, karena sekarang mesinnya operasi beragama, Mas Asi, ya, Jalan Tengah. Jadi, saya ambil di Jalan Tengah, di Jalan Tengah, kebetulan, kumit ke madrasahnya sudah, Pak Mata sudah oke, dan ini kemudian, kumitannya juga kanan-kiri saya ini sebenarnya. Karena ini yang sebegaknya juga, beliau-beliau ini juga, maka ini sudah tidak pakai asing lagi, oleh sana itu, ya, sudah satu tindakan. Biar cepat, hubungan ada, dana, kemudian siap semuanya, dan di sana adalah, apa namanya, pas posisi semuanya yang terbaik telah diibuannya dulu. Tetapi kemudian, yang lain-lain nanti bukan berarti ini tidak, tapi yang lain nanti akan terus kita keluarga dan berarti sudah diibuannya. Jadi, tapi itu yang paling cepat kita laksanakan, karena sudah aplikasi juga, sudah sangat, sudah nyambung, selim sudah ada, sudah semuanya oke, hubungan kuil sudah kuat, maka tidak perlu ada penjalan apa-apa lagi. Karena rapatnya sudah sebelum ini, gitu, ya. Yang sekarang bagaimana dengan rapat, sudah. Karena itu sudah oke, ya. Cuma, kapan mau di melawas ini? Sebelum kebaran ini atau setelahnya? Itu saja kami mohon pertimbangan dari teman-teman semuanya. Terutama kurus, dan tidak perlu lengkap dulu, yang penting Anda ekspos dulu, launching dulu, baru kita perbaiki cepatnya. Tapi itu begitu. Kalau kita sebelumnya, sebelumnya, kalau itu sesudahnya jangan lama-lama, gitu. Tentang. Tentang perlu ini, Pak. Tentang perlu ini, kita masih belum. Tentang kita masih migrasinya masih belum. Jadi, ya. Jadi, ya. Tapi kalau satu, misalnya, dari Bapak Tengkepunak, ingin, ini keman 2, kan nggak bisa support. Jadi, mungkin dalam waktu jika itu ada migrasi ya, migrasi sistem itu, teman-teman kita. Mas Alek ya, untuk migrasi sistem dari SL ke SLIM. Butuh satu bulan ya, Pak. Oh, satu bulan? Ya, karena dari data base sama data-datanya itu. Soalnya, SLMA kan ada versinya sendiri. Itu beda-beda, Pak. Takutnya, kalau kita tetap takut jalan. Tapi mungkin sambil jalan-jalan bisa jalan-jalan, ya. Oh, bisa. Jalan-jalan, ya. Karena beberapa poin. Nah, jadi gini, ya. Kenapa kita ini perlu cepat? Supaya tidak diberalui orang. Karena ini sudah banyak yang dengar, gitu loh. Nah, ini punya-tengah. Nah, supaya ini menjadi rak kita memang ini harus secepatnya. Nah, paling tidak gini, menurut saya, yang bisa diluncur, kalau tadi saya sampaikan, misalnya perang-ganda, cukup disini satu protakromis satu saja, dari salah satu bulu itu sudah dibuka, kan bisa sebutuhkan semua. Nah, ini sudah bagus sebenarnya. Tinggal kesiapan bulu itu untuk mendigitalisasi materi pembelajaran. Nah, ini nanti mungkin Mas Gale, nanti akan turun ke madrasa-madrasa itu kalau sudah siap, nanti bagaimana caranya, nanti apakah dijabung atau bagaimana. Nah, itu nanti Mas Gale, tapi yang jelas intinya, ini pas lo instrumen pada guru-guru itu, digitalisasi yang pertama yang diajarkan tadi dalam bentuk ini, nanti mungkin ini, jadi perotak proves ini, ini kan kebutan pokoknya. Nanti bisa saya sampaikan ke paksa Majani, atau ke Bu Biti bisa, nanti saya punya-punya Bu Biti, dan beberapa juga punya, saya kirim ini, nah ini yang harus selesaikan. Kalau ini sudah terisi, meskipun hanya satu saja perotak, misalnya salah satu dari guru, timan satu atau timan dua, itu sudah selesai, bisa lonceng. Nah, nanti sambil kita mengintegrasikan sistemnya itu. Nah, kalau biaya, ini sebenarnya anehnya Mas Gale, kan? Iya. Ya, tapi karena sekarang Mas Gale itu memberikan pelatihan untuk dosen-dosen, ya ini juga, gitu. Ini tadi baru beri kabar. Kecer-kecer. Nah, kecer-kecer, sih kan? Belum bisa. Belum bisa, nanti mendeteksi kekuatannya masing-masing madrasa itu seperti ini. Ini makan dikucokan ini, biayanya kira begini, bisa. Hanya kita ini kan, sebab biasa ini baktula, saya ini nggak bisa itu, ya. Jadi, Mas Gale, ananya ini tadi, ya Mas Gale, ngisi e-learning, pelatihan e-learning itu bisa-bisa, ini tadi belum beri kabar, nggak bisa. Kemudian, kalau Raja Bhan tadi, saya berhasilnya, yang mau ditampilkan, apa mau gue nanti, Bapak-Ibu diskusi dengan guru-guru disitu, gerara yang paling unik, yang paling menarik, yang bisa ditampilkan, mau gue nanti disampaikan ke Mas Randy, yang ada di belakang itu sebagai desain gratis. Ini tadi kan contoh, hanya cover depan-depan, ya. Tapi mungkin ada kegiatan yang gerara unik, menarik, yang bisa membuat orang itu, apa ya, simpati pada madrasa kita, mau gue nanti akan disampaikan. Oke, supaya lebih cepat, karena kalau masing-masing madrasa ini kan lama, ya, mungkin tahap awal, apa ya, mungkin mengumpulkan guru-guru dari 6 madrasa itu kumpul, di mana diberikan pelatihan untuk terganti, membuat akibat pelajaran, ya, secara-cara seperti itu. Dan juga mungkin berkaitan dengan apa, yang lain itu mungkin jadi satu, mungkin aja. Monggo, kalau mau masuk, nanti karena saya yang diajarkan, sudah ada mungkin, saya kira. Yang sudah diajarkan, yang ada ini aja, sementara, tapi kalau nanti memasukkan bagaimana ke sistem itu, nanti mungkin perlu, perlu nanti biar Mas Gali sama Mas Johan itu datang ke madrasa-madrasa Gerutan, yang mungkin teknik-tekniknya, semua nanti bisa, oke, yang berdua-dua nanti, ini, besok Mas Gali, Bisa diberitakan, Mas Gali, ya, besok Mas Gali biar datang ke sekolah-sekolah untuk ngecek, tapi kan belum dilakukan, baru instruksinya mungkin hari ini, digitalisasi materi pelajaran untuk guru itu, kan, nah, mungkin Rebo, ya, Rebo kira-kira, misalnya, lagi datang ke madrasa itu mengecek dari guru, saya kira gini, kalau mungkin hari ini bisa diinstruksi oleh guru, besok dikerjakan oleh guru-guru itu, disidikan, macem-macem, lah, baru, Rabu, mungkin, kita bisa tim dari Win datang ke madrasa-madrasa untuk, ngecek ini, mana yang kurang, gitu, nah, nanti, pelatihannya mungkin sambil jalan, itu bisa kita, ya, misalnya, nanti, tema ahli kita, Mas Gali, sama Mas Johan, tadi biar datang ke madrasa-madrasa itu untuk memberikan pelatihan sekilas saja bagaimana masukkan itu, masukkan konten-konten yang telah disampaikan dalam buahannya, server baru sambil jalan, ya, di madrasa masing-masing, oke, servernya masing-masing, ya, tapi nanti ada server sentral, servis sentralnya di MTSM, oke, jadi nanti yang mengantul, tapi tetap server-server per madrasa, harus ada, ya, nanti akan diinstal, atau mungkin ditransfer sesuai dengan kebutuhan sling itu, ya, ngasih lah, tapi nanti sambil jalan, ya, tapi yang perlu waktu tadi, tapi yang penting nanti ada tampilan yang bisa menunjukkan bahwa kita tanintegrasi dengan isi yang sudah kita siapkan, nanti salah kita berani logik, supaya tidak didahuluran, terserah, ini kan, kalau kita yang terbaik, yang pertama kan itu kan, si duiannya, jadulnya kan itu, kalau kita tidak bisa yang terbaik, yang pertama, salah kalau ini yang pertama, nanti sambil jalan, wajar, nanti diperkauhi, diperkauhi, ini, ini, yuk, gitu, ya, okey, ya, maka, 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 yuk, ya, oke, nanti biarkan mas Randy, dengan mas Randy, mas Randy, mas gali sama mas jalan, ya, buat jalan mas, misalnya, kalau saya bisa dua kali, misalnya mas satu sama man dua, aneh, Udiemongo, mulai rebu, mulai rebu, Karena besok kan masih digitalisasi grupnya itu kan Jadi mulai Rebu Mas Rebu Kami Jumat mudah-mudahan Sehari dapat dua tuntas Tidak bisa masuk Setelah itu nanti kita tahu installnya Kita masukkan ke rumah-rumah Minggu depan bisa lho Ini nih Tajik edul sekilasnya Insya Allah Jadi belum mau Untuk memulakan proses Kita sudah memasarkan di digitalisasi Soalnya sudah punya materi Tinggal nanti kita ngumpulkan Terus Mungkin kita punya waktu hari ini Jadi hari ini sudah besok Kemudian rabot tim kita ke Madrasa-madrasa itu Menstruktur ya Materi-materi yang saya sampekan dari guru-guru itu Nanti dipaster berdasarkan Junjangnya Berdasarkan mata pelajarannya kan itu Nah entah itu kita isikan ke rumah ini Nanti apa kan itu Nanti Pak Chris bikin Yang ini Khusus Khusus yang ini Khusus terkait dengan Insya Kemudian yang kedua Kita Minggu depan ini kira-kira di Sanggal Selasa ini Semen ada Cara Ngantor kami Cukup sampai Siang-siang Rebu ke rebu bagus Hari bagus Loncengnya rebu Rebu yang akan di atas Ini kan cuma Rebaran ya Pak Ini kita Sepakati Lonceng ini Selasa depan Atau Kemis Kebetulan rebunya Ada yang gak Bisa Kemis 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 Jadi kita coba Di dalam Lonceng ini nanti Pak Kakandil Seperti Pak Direktur Sekaligus Rok Niza Selaku PLHC Kita Tunggu sih Kita upayakan Koordinasikan Sekalian itu Satu Jalan itu Semuanya bisa Melukung Begitu Gitu ya Pak Khusus ya Untuk loncengnya Dan berbeda Nanti kita Tahu Bagaimana Kesalahan Bagaimana 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 Jadi kita Teknis Begit Dan Terimu Begitu Dengan Apa Ini Dengan Prifing Bisa Saya Kira Mungkin Didemokan bisa juga mungkin juga tidak berakhir dengan streaming saya kira sudah bisa menunjukkan kita punya ini yang menjadi anteran kita ini sudah saya kirim yang ini saya kira dari saya sudah cukup semuanya jadi 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 kalau main yang yang saya tadi sebagai modul itu sebagian sudah terisi yang A B dan D kita tidak punya saya kira itu mungkin beberapa teratannya kita supaya kan nah mudah-mudahan Rebu Rebu itu tim kami tidak apa-apa nanti lihat itu sekaligus meminta digitalisasi pembelajaran dari buruk-buruk jadi nanti begini besok itu kan sudah Bapak Ibu Pak berasa kami perintahkan untuk mengumpulkan segera persoalannya itu saya besok itu jadi pembelajaran orang lainnya mau guna ditotong udah dikasih itu aja lah di mana-mana suruh warga wajib mana besok fokus guru-guru silahkan di datangkan di masyarakat saya izinkan yang mungkin jaga-jaga itu aja pakai masker udah segera segera cepat sehingga nanti timnya sudah datang saya minta sudah mulai ada desain ini pengaturan beban belajar jangan sampai kita nanti rumah membuat apa ini perpustakaannya itu digital yang lainnya sementara pengaturan beban belajar itu belum belum apa ini belum terpisah nanti sama dengan kita ini rumah didatangi oleh dikini barang banyak tapi kita nggak tahu kira-kira penataan barang itu di kamar berapa bagaimana kamar satu visi apa kamar kedua apa dan yang lainnya ini saya minta nanti apa ini pengaturan beban belajar misalkan materi yang bersifat krosubura dan konsep bisa juga nanti dari kemudian materi-materi yang bersifat krosubura dan kerasnya tadi kan ada video call nanti kan video-video nanti tetapi untuk kemudian materi-materi yang bersifat normal-normal video juga cerita-cerita jadi ini jangan sampai nanti ini kita ingin ramai urutan digital tapi manajemen belajarnya lupa kan kegaraan jadi ini bapak ibu kepala pakai pengatur kebijakan kemudian bapak wakabur ibu terutama pengatur ini ya peri beban belajar yang kedua nanti juga mau saling salsebutkan terkait dengan di mas kubik kami ini saya dikatakan Pak Agus ini menampingi terus mana-mana yang terkait dengan akademiknya jadi kita biasanya caturkan di rumah jurnal perpus itu ya aspek ini aspek teknis memang kami nggak tahu saya dikatakan Pak Agus ini kan untuk klinik-klinik dan klik-kliniknya tapi akademiknya yang kedua adalah ini akhirnya belajar mengajar ini yang hari-hari ini minggu ini sedang lagi dirapikan para orang tua jadi akhirnya akhirnya belajar mengajar ini penting jangan sampai seperti semester kemarin itu tubruan tugas tubruan hari ya maksudnya kemarin kan masih emergent itu ya dimaklumi ya itu kemarin kan saya ke Jawa Timur ya jadi kan tahu jadi satu belum selesai kan tubuhan yang lari dan itu karena memang waktu itu kan emergent jadi kan agendam belajar mengajarnya kan belum tercata ini saya kira ini wakabur ibu sudah mulai mulai ya ini mulai matah karena nanti ini beban kalau sebenarnya dironceng itu ibarat memakan udah pras mana memakan apa saya sudah siap tapi memakan yang bagaimana dan apa dan untuk siapa itu kan dari tata tapi nanti tidak satu titik geruduk geruduk nanti kan jadi itu kan ini ini aspek apa ini agenda belajar mengajar lalu kemudian yang ketiga ini maaf bukain makabur ibu ini 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 sistem penilaian dan tidak lanjutnya jadi sistem apa ini sistem penilaiannya gimana yang dipakai ini kita dulu dengan bagus kalau di plat itu kan mana yang performance mana yang apa ini portfolio gitu lah kalau kemudian jadi supaya nanti jelas karena kan ada yang online kan ada yang ujian ini kan online ada yang ada yang cukup dengan apa ini ini dengan berkah misalkan yang saya lakukan di jumlah yang kono-kono itu kan sistem penilaiannya saya bagi-bagi jadi ada yang dipondok dan ada yang masih di luar jawa itu kan beda sistem penilaiannya untuk malah kan tidak ada persoalan nah jadi disitu singkat sampai kepada program tidak lanjutnya ini apakah perlu apa ini remedinya itu yang mahal atau cukup remedinya yang cukup mengirimkan gitu atau cukup video call nah ini ini supaya nanti ketika penilaian itu betul-betul valid gitu seperti kemarin ketika kita tidak dari gitu kan nah ketika kemarin itu kan kan penilaian itu kan bagus gak kan emang kita muda ketika tidak itu tahu gimana jadi saya saya mekan pada tiga titik ini sehingga nanti ketika kita diskusi dengan mas muvid.js nanti itu di rumah jurnalwi nanti itu ketika kamu lihat nanti kan bisa melihat ini ya ini ya nah eh saya kira ini keempat hal ini mohon mahu kalau di wakil di wakil atau kepala yang bisa menyampaikan kami untuk sekitar awal mohon mahu nanti akan saya tulis beberapa hal penting-penting silahkan nanti mohon mahu dijawab saya nambahin sedikit aja baik mohon mahu saya ikut menurut sedikit terkait dengan lonceng dan juga kedepannya tentang proyek ini jadi pertama eh karena ini yang pertama dan insya Allah yang semoga yang terbaik ini jadi pertama jadi kami mohon seperti yang tadi diminta bapak kepala ini perlu didokumentasikan karena itu karena kami dari tim Bumas di kemenangkah mobile ke semua starter setiap waktu maka setiap ada kunjungan dari uwin atau apa kegiatan yang terkait ini tolong didokumentasikan walaupun tidak harus full video semuanya tapi didokumentasikan misalnya ada kunjungan pin IP-nya sedang apa didokumentasikan kemudian di video beberapa lunis begitu nanti digumpul apa dikolek jadi satu jadi nanti bisa jadi bahan sejarah untuk napak tilasnya proyek ini jadi itu yang pertama jadi kami mohon-mohon dari segala proses saya kira akan ada di Bumasnya masing-masing itu yang pertama kemudian yang kedua ini mungkin lagi sempat bicara dengan Pak Subhani saya juga pemikiran tentang ini sebuah proyek yang terkesinam dan tidak sekedar satu dua tahun harapan kita akan begitu selain apa yang dibicarakan tadi saya mungkin juga usul kalau dibuat semacam atau regulasi di lingkungan kemenang ini agar dijadikan proyek ini bisa berkelanjutan jauh menurut saya misalnya kita gak tahu Pak Muhtar berapa lama di sini mungkin jadi Pak Kak Kandil itu masih mending jadi ke pusat nah kemudian Pak Usnan Bu Binti kemudian yang lainnya nah kalau tidak ada semacam MOU atau regulasi internal yang kami khawatirkan Pak itu masalah komite itu juga dukungannya juga harus jelas kalau itu dituangkan dalam bentuk apa ya atau mitem bersama atau apa ya kan Pak Muhtar tadi bilangnya ini sudah bukan madrasa terpadu di Jalan Bandung tapi madrasa terpadu di Kota Malak harusnya juga ada semacam apa ya konsorsium atau apa yang itu punya master plan yang jelas tentang proyek ini sehingga semua komite di seluruh madrasa mendukung jadi kalau misalnya terkait dengan resource dari yang dibutuhkan tadi sudah dibuat timeline-nya kapan misalnya yang Pak Subhani ini kan kasihan yang di pinggir disana itu kan kemudian saya juga also saya non-sewu kalau server saya tidak pernah setuju di Kemenak ya saya lebih setuju di Satger saja karena di Kemenak kita nanti maintenance-nya kemudian anggaran device nanti mesti bermasalah disana ya siapa yang jaga itu tidak ada jadi seperti itu mungkin usulan saya mohon maaf Assalamualaikum warah walaikumsalam walaikumsalam sudah terancang mas sekarang kita kita laporkan juga ke kandil kemudian yang kedua untuk masalah pembelajaran mudah-mudahan tidak 35 jam dari yang khususnya 51 57 maaf karena ini kami dicarakan sebagai matrasa kademik sehingga jamnya jadi 57 kemudian untuk sistem penilaian Pak selama ini memang kami serahkan ke masing-masing Bapak Ibu mungkin ada yang semacam menggunakan berdasar ya kemudian ada saya kembali ke surat edaran bersama Pak Menteri itu sebagai dasar untuk SKB kemudian yang kedua nanti untuk SMA Alia itu koordinasinya dengan binas Dabang Pobis Jawa Timur tentu kita tidak bisa menentukan hari ini tapi saya tetap akan koordinasikan dengan Bindan Perma Pak Rahwil dan terkait yang penting adalah SKB Pak Menteri ini saya lakukan dulu saya pada nanti buruk-buruk tapi juga buruk-buruk efektif udahlah hari yang paling aman tapi yang paling penting sekarang ini ini selesaikan dulu secepatnya ini aja nanti habis itu udah ayo nanti saya juga akan mempengaruhi Pak Kekandun maupun padahal apalagi dan memang kita semuanya sedikit menambahin jadi rakaian acara kita ini nanti kalau memang besok yang ada sebagainya yang sudah siap kita akan datang ke sekolah gitu ya setelah dulu biar biar apa ini agak efektif itu pengambilan media dari guru kemudian bersamaan itu nanti sebagian akan install ya ngecek sistemnya yang sudah siap kita masukkan sehingga terisi beberapa kamar-kamar yang sudah disiapkan itu nah kemudian nanti sebelum kita launching memang maunya kita akan launching terbatas simulasi jadi macam-macam melibatkan tadi TI misalnya juga nanti posko bagian guru dan juga nanti komite ya komite kita juga akan dibatkan jadi nanti sebelum launching itu jelas yang mengumpulkan itu sehingga masukan-masukan apa sambil jalan memang kalau nanti misalnya install ya sampai hari corona itu sebagian yang kira-kira bisa kita migrasikan kita migrasikan sehingga sudah terisi rumah-rumah itu belum 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 selalu karena beberapa setelah di cek ini ada yang sudah siap untuk diisi sehingga ini masalah sebenarnya kalau memang nanti ada sebagian pisuk siangnya sudah siap kita siap sehingga nanti mulai dulu siang Rabu, Komet karena cuma ternyata libur sehingga nanti cara-cara ternyata biar teman-teman melibur mungkin cuma satu lalu minggu gak bisa kerja lagi dan sebagainya itu yang mungkin bisa kita lakukan terima kasih kalau mau gak dengan rapat silahkan nanti sore kalau matahari tidak apa-apa jadi mungkin yang masih SRA ini ya yang didulukan oke 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 kalau yang sering saya kira sudah bisa langsung biar sering juga ke migrasi tetap migrasi terima kasih untuk terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya kira nanti kan kurang-kurang bergurut berarti diraksana sampai hari Sabtu berarti minimal taset minimalnya saya kan udah bagus bahwa ya kalau tidak nah gini untuk nanti gini memang di learningnya kita kan sudah soal-soal itulah kita jadikan mother test test itu yang dibuat guru-guru itu namanya children test 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 urunannya itu harus dipikir supaya terutama kami sehingga nanti tadi rumah untuk evaluasi itu evaluasi yang dipikir oleh guru untuk sebagai children test yang dipikir oleh kemana sehingga nanti saling terutama kami ya mungkin itu ya dan misalnya nanti kita akan ke sekolah-sekolah 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 sekolah 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 kita 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 sebagian dan semua sambil sekolah kemampuan IT masing-masing untuk nanti segera kita kita migrasikan datanya juga sering gitu ya nanti untuk waktu setiap ini gak apa-apa video-video yang itu tapi ke depan tidak bisa video maksudnya tadi 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 kami punya studio jadi nanti bapak ibu ingin membuat studio yang bagus kita sediakan tempat gratis ini di laburannya di laburannya di laburannya bahkan kita sudah menggunakan touchscreen jadi ganti layar itu sudah disini tidak saya kira yang punya kita yang yang lalu jadi maksudnya ini dengan taksiri anak semakin tertarik jadi misalnya ganti file ganti file ganti file sudah dimiliki tapi kedepan siap kami membantu untuk panggap permata pelajaran perus genjang guru nanti misalnya misalnya kelas 8 dari edep 1 nanti kelas 9 edep 2 itu nanti digabung tidak dimanfaatkan untuk semua kita sudah punya dua studio yang bisa dimanfaatkan untuk perusahaan itu ya ya juga jadi nanti bisa dilihat dari kontrolnya ini saya kira tawaran kalau secepatnya kita siap sewaktu-waktu untuk membantu nah tadi saya memang untuk pertama setelah itu nanti kalau ini sudah stabil eksis baru kemudian saya yakin membutuhkan sangat membutuhkan pemerintah yang saya mengatakan pemerintah yang menurut tapi kalau eksis ini bisa disebar ke ini ini kecepatan ini punya masing-masing ya saya tidak masing-masing bapak ini yang berbahagia itu saya pikir hari ini sudah di atas sekali sehingga tidak lanjutnya yang penting adalah saya mengambil setelah Pak Jokowi kerja 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 gitu kemudian istilah yang lain yang kedua adalah GPL tidak boleh lama gitu ya dan ini kita bismillah tetap kita menjalankan hari kemis sehingga berkaitan dengan surat-surat kami dengan Pak Rakan dengan Pak Direktur dan mungkin Pak Sekjen PLH ini nanti bisa tidak terlalu dekat ini sudah termasuk dekat dan bisa mengenai teknisnya kita lakukan sambil jalan maka ini yang menjadi penting stresing pada kesempatan ini silahkan setelah ini sudah masukkan di PL dan kemudian besok jam 10 Pasuhan tadi sudah ada yang siap Mbak Tenggara untuk mengibangnya kemarin ya kasih ternyata minta pagi jam 10 saya kuatir siang sudah 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 pulang ini kodret-kodret Madrasah Terhadap Kota Malang sehingga sudah semakin dekat semakin terintegrasi dan ini adalah bukan omongan kosong tetapi ini adalah kenyataan Insyaallah sehingga temis tetap kita akibatkan Mas Agus dan Mas Nur nanti berkara masih ada teknis perubahan nanti kita bicarakan itu yang sempat saya sampaikan dan garapan saya maksudnya masih ada dua Mas Agus dan Mas Nur nanti dibantu untuk KWA kami nanti kaitannya dengan Saintec nah ini Bu Rini Bu Rini Bu Rini yang sebenarnya kita merawat untuk KWA termasuk di kantor kami ini juga berbanyak BPR termasuk yang ada di kantor di perbanyak ini ditambah lagi nanti kemudian bagaimana apa yang kita bisa aplikasikan untuk kepentingan layanan KWA dan layanan yang ada di kantor agama termasuk Haji sehingga kumpulan berasa oke kumpulan layanan Haji oke kemudian yang ketiga adalah kumpulan yang ada di ya di KWA Insya Allah jika ini sudah di stressin kami disini mohon dan doanya dan bantuannya Mas Agus kemudian lagi support dari Pancenekan dan Pancenekan semua lalu lari adalah bukan orang lain tapi adalah keluarga besar teranggapan Kota Malang makin jarur pengampian masyarakat makin jarur pengampian masyarakat karena ini kita tidak sungai lagi bagi terintegrasi Matrasah Kota Malang terintegrasi dengan UIN Maribu Malang yang begitu ya ha 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 studio dari kawan yang kan server nanti kalau belum bisa terwujud mas Agus minjem puluh dengan UIN kalau memang itu yang penting bisa lalu kita hitung berikutnya untuk PLL yang lain-lain terima kasih sekali lagi mari kita segera kita lanjut wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jika Allah mulai hari ini dan besok madrasah akan memperlihatkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk diintegrasikan untuk dimasukkan dalam program kita ini mudah-mudahan memberikan kemudahan dan ini benar-benar menjadi salah satu inovasi di Kota Malang untuk madrasah di Kota Malang dan mudah-mudahan untuk madrasah Indonesia Indonesia, mari kita akhiri pertemuan dengan doa kepada rosat di persilakan selamat datang